Hai apa yang membuat cece berpisah dengan suami makasih ya semoga mau menjawab aduh tidak ditanya apa nikah lagi ih aku mau nanya ini loh ini loh cece mau nikah lagi atau enggak kok begitu mereka tuh baik banget pokoknya aku beruntung daripada cece-cece yang lain aku tidak seberuntung aku aku juga Alhamdulillah ditemukan warga ini gitu pokoknya baik-baiknya gak bisa tak ngomong aku mau jelasin sedikit bagi pertanyaan di kampung itu katanya aku desi satu rumah sama laki-laki lain di parti sampai juga kan baru beberapa hari lah intinya bebas gitu loh bebas maksudnya tuh enggak punya ikatan apa-apa udah lepas landas udah lepas landas ya kayak pesawat mantan yang disana lihat YouTube ini ya aku udah bahagia mantan yang disana katanya mantan hai 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 Assalamualaikum Hai Selamat pagi pagi ini hari kedua di bulan puasa sahur kedua saya sekarang mau menemani cece sahur karena saya belum bisa berpuasa sayang dan kebetulan saya belum berpuasa jadi ya sudah lah saya minum kopi cece sampean mau masak apa ya sampean angetin aja lah dulu aku mau minum kopi ada ayam kecap loh ceh ini kenapa nggak dimakan ceh ini nanti malam maka eh nanti loh habisin loh soalnya kalau dilamain makan nggak nggak bisa udah dikasih apa itu namanya Oh yang sekalian angetin sama ini loh sampean kan suka tahu nanti kalau nggak di nggak habis pasti dibuang pagi-pagi iya makanya sini aja loh berbincang-bincang hai 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 masih enak aja masih meh kalau nggak enak mah jangan di itu Inut itu tes dulu mumpung ada gratis hai 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 assalamualaikum selamat pagi 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 ini kita sedang sahur dan kebetulan cece sendiri yang sahur saya belum berpuasa sayang jadinya tuh saya hanya menemani cece sahur dikarenakan kalau sendiri tuh nggak enak dan cece tuh udah sahur segera sekarang kita lagi makan makanan yang manis sayang iya supaya manis manis kita ayam manis buat temen selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semoga puasanya lancar dan kuat menghadapi kenyataan oh iya buat teman-teman eh dikarenakan bulan kemarin kita tuh eh terpapar COVID-19 dan cece juga baru dua minggu ya cek iya baru sembuh anak-anak suami saya juga baru sembuh jadinya tuh kemarin saya nggak ada waktu buat nge-vlog karena katanya kan kita tuh mau Q&A bersama cece tapi cecenya terpapar COVID-19 jadinya tuh saya tuh belum ada waktu dan sekarang mumpung lagi santai kita mau berbincang-bincang bersama cece karena eh cece sekarang kan udah punya Facebook jadinya tuh temen-temen saya tuh eh berteman sekarang sekarang bersama cece jadinya tuh ada juga banyak bukan ada tapi banyak banyak banget yang nge-inbox cece ini itu ini itu beberapa pertanyaan tetapi cece nggak mau menjawab dikarenakan takut salah mungkin atau gimana saya tidak tahu dan sekarang saya mau saya mau bertanya kepada cece karena banyak temen-temen juga yang bertanya kepada saya nge-inbox sayang seperti itu dan mungkin banyak banget temen-temen yang pertanyaan tuh pertanyaannya tuh hampir sama jadi saya ngambilnya tuh yang yang simple-simple aja gitu sayang karena pertanyaannya tuh semua tuh hampir sama kayak gitu pertanyaan pertama buat cece aku Indonesiain dulu oh iya katanya patinya cece mana soalnya kakaknya dia dah nikah sama orang pati tompe gunung Sukolilo nama desanya tuh Gunung Sukolilo cek sampean patinya mana oh nggak laku pati kota nih pati kota daerah pasar puri sana loh jadi jauh dari sini cek jauh tapi ada ini Sukolilo Iya ada sama cece ya dan kebetulan bangun anak saya bangun sayang yang puyi terus pertanyaan yang kedua cece tiap gajian uangnya buat apa makasih uangnya itu ya buat kebutuhan keluarga terutama ikut sama anakku gitu ya tapi orang ngomong itu di desa aku katanya buat hidupin laki-laki lain jadi uangnya tuh buat ibu karena saya yang suka transfer sayang ya dan pagi ini kita juga mau transfer lagi buat ibu ya Iya emang aku mah jujur orangnya kayak gitu sayang emang seperti itu keadaannya terus cece sudah punya anak sudah berapa lama bekerja di rumahnya Teh Eva sama koko bertengkar enggak udah udah punya anak belum sudah punya anak satu cewek sama umurnya kayak si yang poya iya kurang lebih sama-sama ini sama yang poji kerja di sini udah berapa lama kayaknya mau satu tahun ya iya lanjut enggak tahu pertanyaan keberapa Teteh aku juga mau kepo barangkali cece mau jawab jawab aduh ini mah buat aku pernah lihat Teh Eva sama Koko bertengkar enggak soalnya setiap lihat live kayaknya adem terus makasih sambil emoji-nya ketawa pernah lihat aku berantem enggak katanya gitu cece oh enggak pernah enggak pernah enggak pernah meh iya enggak pernah cuma paling kayak gitu duduk lihat cuek sama-sama cuek sih tapi kita mah enggak pernah bertempel ya yang punya mau ikut duduk ke sini ambil kursi tuh 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 kursinya di sana mau ikutan Q&A hah ah diam terus lanjut Teteh abigya hoyong nyari ke cece gitu gitu mungkin ya dia juga mau ngomong pernah aduh ini bahasa Indok bahasa Sunda sayang pernah Teteh epa ngasih barang atau pakaian ke cece cece terus nikah acan sampai tahu nggak itu ngomong apa pernah aku ngasih pakaian atau barang kesampean pernah enggak terus cece udah nikah belum kalau barang itu ya lebih-lebih lah sering malah sering banget kalau nikah udah tapi gagal aku malah ketawa ya soalnya aku tahu ceritanya sayang jadinya tuh pengen ketawa gitu loh maafkan aku ya makanya aku juga ketawa intinya cece tuh udah nikah udah gagal terus udah punya anak sayang seperti itu terus saya pernah beberapa kali ngasih pakaian atau barang ke cece kalau kalau sering keluar dulu sih sering ya tapi sekarang mah jarang keluar aduh lanjut teteh aku pun ikut tan ingin ikutan nanya teteh kerja di rumah teteh kerja apa aja oh kerja di sini tuh kerja apa aja katanya gitu ayah kerja apa aja kayak gitu namanya ikut orang orangnya kerja rumah tanya ya bersih-bersih yuk pantai ngomong pucah lah kayak yang lainnya ya nanti gitu fokus aja ke anak sayang kalau kalau udah beres udah udah semuanya beres baru megang yang lainnya ceh iya kalau ini berantem ayah ayah terus pernah pulang ke Indong gak belum pernah belum pernah udah berapa tahun ini kurang lebih 6 tahun nanti bulan 9 belum pernah pulang kalau bisa jangan pulang dulu lah kalau belum berhasil Hai enak lagi pulangnya dipulangin yuk kayak gitu nanti pulang balik lagi mah ngelong soati iya juga sih langsung aja ayah ayah nanti sukses pas pulang ya iya amin lanjut cek cecek kalau tidur dibolehin jam berapa sama teh Eva kalau kalau tidur dibolehin jam berapa ceh enggak harus jam berapa ya kita jam sembilan kalau anak-anak tidur kita juga tidur ya kalau aku sih nggak dipatok kalau kita jam 8 juga udah beres mau ngapain tidur aja masuk kamar ya ceh ayah kita nggak ada target tidur jam berapa kita tidur jam berapa terus sering telepon keluarga yang ada di Indonesia katanya gitu iya sering lah kalau malam tiap hari aja tiap hari terutama ya pengen tahu keadaan ibu sama anak tapi kalau aku telepon orang lain jarang soalnya aku wangi ini kok pokok intinya aja gitu dan tahu kabar ibu sama anak udah gitu kalau yang lain mau telepon tak angkat nggak yaudah nggak usah aku telepon simpel hidupku pertanyaannya tuh ini tuh satu pertanyaan lagi tetapi banyak banget cabangnya katanya gini cek cece kenapa bisa betah ikut sama teh Eva ya betah ya karena karena kebutuhan ya aku masih butuh ya dibuat gitu ini bersama anakku terus keluarga ini nyaman dari awal aku datang juga udah nyaman gitu terus ada mereka berdua yang membuat jadi rame ya cek oh iya gitu kalau ada anak-anak tuh kalau aku kangen apa kangen sama anakku terutama tak lambiasin ke ini ke kacek kadang gitu tak gendong ngambilin ban gitu soalnya kan sama kan ya iya cewe terus umurnya sama gitu cece kapan pulkam belum tahu kalau pulang doain ya kalau aku pulang pengennya nantilah kalau udah sukses setidaknya enggak harus punya uang banyak setidaknya ada buat masa depan semua ya nah enak gitu sayang aduh nggak ditanya apa nikah lagi ih aku mau nanya ini loh ini loh cek katanya cece mau nikah lagi atau enggak kok kayak gitu hahaha pertanyaan itu sering datang ke aku tapi di Piyo masa lalu itu membuat aku was-was ten kayak takut tapi ya tak baliknya harus yang kuasa kalau jodoh itu enggak akan ketukar bisa enak enak lagi cek sebaik apa sih koko sama teh epa sama cece ini pertanyaan balik lagi cek kalau kebaikan aku juga bisa tak bilang seperti apa tapi bisa aku rasain bisa aku ini kan dibilang baik seperti apa enggak bisa aku ceritakan yang penting mereka tuh baik banget pokoknya aku beruntung daripada cece-cece yang lain tidak seberuntung aku segitu aja aku juga Alhamdulillah ketemukan warga ini gitu pokoknya baiknya gak bisa tak omong no wismai gitu aja sayang cece pernah nggak ngerasa nggak betah waktu kerja sama teh epa enggak ada sih jujur kalau aku disaat mau di disuruh libur tuh kayaknya eh kayak berat gitu bukan berat karena takut ngeluarin uang enggak nge-mokak tapi memang lip antara libur itu ya seneng ketemu temen-temen tapi enak-enak pas kerja gitu ada anak-anak itu juga paling tiduran kayak gitu gitu tapi memang peyo nyaman lah pokoknya nggak ada yang kata-kata enggak betah malah kayak kayak udah terlalu betah banget nah ini juga ini lagi cece bisa bahasa Hongkong enggak sih katanya gitu ya bisa tapi enggak sepintar cece aku manggap pinter bisa katanya sayang tapi enggak terlalu lancar tapi paham lah ya kalau kita ngomong terus aku mau menjelaskan ya buat orang-orang yang dipati yang udah lihat channel ini ya terima kasih kok jangan lupa subscribe, komen, dan share ya aku mau menjelaskan sedikit bagi pertanyaan di kampung itu katanya aku udah sesatu rumah sama laki-laki lain dipati ya sekarang kayak gini lho aku lo masih nongol di YouTube masa aku udah dipati ya Pak aku ini ada dua muka nggak malah seperti jinan masih ada meh gosip itu? iya masih berlangsung buat kalian buat siapa yang ngomongin aku bersama itu terserah-terahan yang pernah aku jelaskan aku sekarang masih ikut sama wajikanku masih di Hongkong masih kerja dan disini juga aku kerja buat orang tua buat anak nggak masalah aku masalah orang lain ngomongin kesalahanku atau mengarang ceritaku itu urusan kalian pokok intinya itu memang kalau aku udah pulang ke pati nggak mungkin aku pulang ke rumah orang lain bukan pulang ke rumah orang tuaku sendiri iya juga sih iya gitu aja sejahat apapun diriku aku masih punya hati aku bukan kewan gitu loh ya jadi kalau aku pulang itu pasti cari orang tuaku bukan cari cari anak ya sih cari anak juga masa kok pulang cari orang lain lagian saya nggak cari sama orang lain itu apa kalau buju kalau nggak jadi kan jadi orang lain iya gitu iya apalagi belum ada ikatan iya terus apa aku berhatiin gitu loh intinya aku berpikir dewasa lah kalau kalian mengomongin aku al ngasih zat itu tak kembalikan kesampean semua yang disana yang penting yang aku lakuin disini iya seperti ini ngomong kalau aku satu rumah itu sama laki-laki lain yaitu sama si tole yang tiap hari tak gendong itu yang lainnya nggak ada ya udah kalau aku lihat kayak gitu banyak disini orang hitam ada bibit unggul ada semuanya ada ada apalagi orang kayak gitu terkadang yang ngejar-ngejar orang yang kayak orang Indonesia atau dimana gitu tapi disini terus buat apa tapi tuh terserah kalian semua yang disana sih mengomong seperti apa iya soalnya kan kalau kita ngontrol pikiran orang juga nggak bisa iya juga terkadang itu cerita satu orang dengan orang lain udah beda cerita cara menyampaikan juga udah beda tapi pokoknya itu buat kalian ini terserah lah sama nomor nilai aku dimana katanya aku jadi pati satu rumah sama laki-laki lain dan sebagainya itu terserah kalian yang disana gak ada kerjaan juga ya ceh iya ada lagi loh ceh aku belum baca ada lagi pertanyaan kelewat apa yang membuat cece berpisah dengan suami makasih ya semoga mau menjawab ya itu karena ada orang lain ini loh apa namanya dari awal aku ngekas sama dia itu kurang lebih 10 tahun lebih dari awal hingga akhir itu ya kelakuannya seperti itu tapi aku juga punya hati kering aku maafkan tapi mungkin kata maafku dianggap sepele kayak gitu mungkin seperti itu jadi ya ya meneh mungkin kayak gini jalannya kemarin juga aku berat ngelepasin dia karena aku pertahan karena ada anak alasannya iya sebaik dan sejahat apapun tetep ada anak tak pertahanin tapi kemarin itu bener-bener fatal ya ceh bener-bener fatal dipertahanin gak bisa terus aku yang harus ya meneh aku juga punya hati sama-sama ini aku juga perempuan aku yang mengalah lah kayak gitu gak pengen cari yang mana yang salah mana yang benar aku aja ngundur tapi kan kebanyakan orang tuh berspekulasinya tuh kita yang ninggalin iya padahal kita yang ditinggalin sebenernya ya ma kayak gitu soalnya aku tahu ceritanya nah gitu orang-orang itu cerita itu aku yang ninggalin karena laki-laki laki yang lebih kaya lebih tampan lu niat-niat ngulut dik yu saiki saiki aja kayak gitu gak perlu kerja-kerja disini ya ceh iya langsung pulang kalau aku punya laki-laki juga cepet-cepet pulang ngapain kok neongkong mahaila mahaila emang kayak gitu sih tapi yu ben mes ben kono ngomong-ngomong anghasisya diturusan mereka lah intinya aku berpisah ya karena keadaan udah patah gak bisa dipertahani aku bertahan karena anak juga ya yu piye menang segalanya ngomong dari awal aku udah berulang-ulang mencoba mempertahankan dari belum punya anak dari pulang dari Taiwan namanya juga nikah ya ceh mungkin ada enak ada gak enak tapi kan kalau ini mah kalau menurut aku ya kalau aku juga pasti dilepas soalnya kenapa itu tuh udah fatal udah fatal kalau itu mah iya seperti itu sayang ya jadi kalau ngaku yu perempuan gak punya hati tau yu udah sering mengapa dianggap segalanya udah di tuding ya masih anghasisnya ditunggu iya ya kita yang ditinggalin tapi kok kita yang di tuding sama cowok lain iya ya gitu ayah kalau niat cumpul cowok lain kalau disini beli baju sepsi-sepsi ya gitu dan ini rambut aja loh gede kalau baju tuh bayangku padahal kan kemarin aku aku waktu waktu kemarin sore-sore aku mau nanti ah mau mau itu ngomong sama sampean mau tak potongin soalnya kan sampean pagi-pagi kan ngobrolnya sama aku eh sampean kapan ya ngomong? udah dipot aku pake ini ya katanya jepitan rambut katanya dia gagal sayang dipotong rambut sendiri padahal lihatnya tuh aku tuh mau potongin rambutnya sore-sore soalnya cc bilangnya tuh pagi-pagi atau sore cc sampean ngomong ke aku iya pagi tanya salon titik disini iya 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 kalau aku punya cowok lain punya abu baju yang sepsi-sepsi terus kalau punya cowok lain juga mungkin sampean tuh libur setiap minggu atau setiap hari libur dia libur tapi dia enggak soalnya kenapa ibu sama winda sama anaknya tuh sakit jadinya tuh setiap setiap bulan kirim uang kesana sebulan juga sampai kan ada yang dua kali mau ini mau itu kan setiap urusan orang kan beda-beda kalau aku punya cowok itu ini ya kalau kalau aku punya cowok kok sego ayah 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 sampean juga kan baru beberapa hari lah intinya bebas gitu loh bebas maksudnya tuh enggak punya ikatan apa-apa udah lantas sayang kayak pesawat hahaha ayah ayah dulu tuh digantung sekarang aku udah udah yowes mungkin jangan takdirku terus aku cerita sama wajikanku blablablabla terus yaudah ini solusinya mungkin terbaik kadirin wajikanku yang mendukung yaudah aku juga berusaha aku tak ceritain sama wajikanku jadi wajikanku tuh tau gitu loh gak semua beban harus aku pikul sendiri nyanyi sendiri sekarang udah udah ringan lah setelah lepas gitu loh setelah sudah aku ringan terus gak ada ikatan apa-apa ada ayah semoga dia berbahagia dengan yang baru seperti itu sayang hahaha hahaha ya seperti itu iya kita kan harus mendoakan yang baik-baikan iya sampean juga perasaan cerai kapan C udah tahun ini tahun ini tahun ini tahun ini tahun ini apa tahun gak tau tahun ini udah tahun baru soalnya kan sampean bilang kan mau 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 dikirim kesini kan iya tapi tak tunggu-tunggu itunya tapi udah diselesaikan sama wajikanku gak penting juga dibawa kesini sampe iya mau repot-repot kita udah disakitin kita juga masih memperjuangkan kalau aku mah enggak iya iya saya juga kemarin juga sampai ngomong kayak gitu jajah itu ngomong kayak gitu jajah itu ngomong kayak gitu jajah kayak gitu kalau aku mau dari ini udah kalau aku mah udah udah diperjuang terus lo yoyo malah aku dengerin lagu malah kayak lagu deh bocah-bocah saik yang mau dikirim soalnya kan kita kan mungkin pikirannya tuh beda-beda tapi kalau menurut aku menurut pendangan aku yang tau masalahnya sampean kalau menurut aku mah kalau kita udah pisah udah nggak ada hubungan apa-apa lagi kecuali mungkin sama anak kalau dia mau ini mau itu mau ini mau itu aku mah nggak ngurusin kalau aku tapi kalau sampean mah mau-maunya dipaketin kesini itunya terus dipaketin lagi ke Indonesia buat kepentingannya dia kalau aku mah nggak mau gitu kalau aku aku juga mau tanya sama temen-temen temen-temen juga pasti nggak mau iya ayo kita udah disakitin masih direpotin astagfirullah kalau bayi itu jangan kebanyet ayo 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 orang kayak gitu harus ditegasin harus diini biar terkadang itu biar kita tuh nggak diinjak-injak terlalu diinjak seperti itu sayang bukannya kita mau sombong bukan cuman kita juga kan punya perasaan ayo ayo apalagi kan kita apalagi sampean bukan kita ya apalagi sampean memikul beban sendiri kan iya kayak gitu kalau menurut aku mah makanya kalau pas kemarin sampean bilang katanya itunya mau dipaketin kesini terus sampean bilang ada paket yang paling cepat nggak dari sini ke Indonesia kan sampean kan tanya gitu kalau menurut aku mah kalau menurut aku ayo nggak ada kerja kalau menurut aku ya sayang iya tapi temen-temen tuh nggak tahu kita tuh lagi ngomongin apa iya ayo aduh sayang pokoknya cerita cece ada yang sedihnya banyak lucunya juga banyak tapi aku ya kayak gini masih bisa tersenyum ayo nak nangis yang tak tangis lho aku bahagia kok aku udah bahagia dengan cara aku sendiri eh mantan yang disana nak lihat youtube ini ya aku udah bahagia mantan yang disana katanya mantan aku udah bahagia dengan cara aku sendiri jadi kalian berbahagialah dengan cara kalian sendiri ayo soalnya aku juga sering bilang ke cece kalau setiap masalah tuh emang setiap masalah tuh beda-beda cuman bagaimana kita menyikapinya jangan sampe kita yang rugi seperti itu kita udah dirugiin sama orang kita juga apa namanya menanggung beban sendiri terus malah kita yang pusing gitu loh ce saya mau ujung-ujungnya malah kandidat lompat ayo takutnya kan kita sakit atau pikirannya kita kemana-mana gitu kan malah kita yang rugi iya kalau aku harus sehat itu untuk keadaan misalnya ayo gimana nantinya di ayo kalau kedepannya sih jangan terlalu dipikirin yang penting mas sampean mah sekarang memikirin aja kesehatannya ibu sama anak ya ayo masalah jodoh mungkin buat teman-teman misalnya ayo ayo kalau masalah jodoh mah kita nggak tahu jodoh tuh kemana-kemana kemana ke siapa kita tuh nggak tahu yang penting intinya cece tuh disini tuh nggak ada pacar pacar sayang sangat jauh sekali kalau masalah pacar sangat jauh sekali kalau masalah pacar tuh aku aku jamin 100% tuh jauh sekali nggak ada pacar disini soalnya cece tuh nggak pernah libur terus kalau libur juga aduh sayang ayo malah aku yang rempong ayo ce ganti inilah ce ganti bajunya ce ganti kerudungnya pokoknya kita yang rempong kalau cece mau libur supaya supaya kan sampai juga kan kan banyak banget ya cece-cece yang disini lihat lihat kita dandanannya kayak gitu kan nggak mau nanya kan ayo nggak mau nyapa ayo soalnya kan lihat penampilan kita ayo kayak gitu semua orang kan kayak gitu rata-rata lah iya aku nggak menyamain cuma rata-rata semua orang kayak gitu boro-boro nanya kita kita nanya juga kan nggak mau jawab ayo kita juga nggak bisa nyalahin iya makanya aku suka rempong sama sampean dandan loce ini loce makanya kan aku beli krim ini itu ini itu ayo supaya cece berubah ayo berubah kan demi kebaikan kan ya iya bener juga ayo enak kalau kundil pacar disini beli baju yang seksi-seksi meskipun nggak seksi juga kan mungkin nggak terlalu mikirin mikirin yang di Indonesia kan iya mungkin udah lupa dengan yang di Indonesia ya ayo meskipun nggak lupa juga kan mungkin gajinya tuh dibagi dua iya terus buat kebanyakan mungkin buat kebutuhanku ayo buat kebutuhan sampean kan tapi kan sampean mah enggak semuanya dikirim ke Indonesia iya kalau libur majikanku juga tahu gak usah kuku berapa ayo soalnya kan aku tahu semuanya iya kayak gitu lah tapi kembali ke kalian semua aku nggak bisa memaksa kalian untuk percaya sama aku atau berpihak ke aku aku juga nggak mau mencari pembelaan kayak gitu biarlah setiap pasirah harus dikirim terserah sama yang mau nilai aku sebaik dan seburuk apapun diriku yang ini aku juga nggak mau cari kebenaran apa-apa sebetulnya nanti juga lama-lama juga pasti semua akan tahu mana yang salah mana yang benar terus soalnya kan aku udah sering ngomong sama sampean jangan terlalu ngomong ini itu capek capek orang yang nggak suka sama kita tuh kita mau ngomong benar juga tetap salah di mata mereka malah kita yang capek apalagi apalagi sekarang kita berpuasa jadinya tuh jangan banyak ngomong capek gitu sayang gitu gitu aja mau ngomong apa aja terserah ya mungkin 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 seperti itu sayang cece membuat klarifikasi sayang dikarenakan sekarang udah mau insak ya cec dikarenakan sekarang udah mau insak dan mungkin buat temen-temen saya karena banyak banget temen-temen yang selalu bertanya dan barusan pertanyaannya udah saya sampaikan ke cece dan alhamdulillah cece mau jawab seperti itu sayang jadinya tuh kita tuh hanya bukan kita saya saya hanya membantu karena sampai karena cece juga banyak banget kalau setiap telepon yang dibahas itu terus yang dibahas itu terus gitu loh jadinya tuh aku juga berinisiatif mending kita mending kita ngobrol sekalian supaya mereka lihat mungkin temen-temen seperti itu klarifikasi dari cece mungkin kita tuh nggak nggak mencari pembenaran cuman kenyataannya seperti itu dan maaf kalau ada kata-kata kita yang salah atau salah menyampaikan atau membuat hati orang lain sakit hati kayak gitu sayang yang penting spekulasi yang ada di tempatnya cece mungkin terjawab dengan adanya cece disini karena cece tuh masih disini dan kalau bisa mah kita lihat tanggal disini tuh sekarang udah tanggal 4 sayang tanggal 4 April jadi cecenya tuh masih di Indonesia eh masih di Hongkong belum ada di Indonesia dan mungkin seperti itu dan dan untuk temen-temen semoga selamat berpuasa untuk temen-temen selamat berpuasa semoga lancar dan sehat selalu semoga covid ini segera berakhir ya cece semoga kita juga bisa bertemu dengan keluarga yang ada di sana mungkin cucemu adakah yang mau disampaikan udah mungkin seperti itu sayang karena sekarang udah imsak udah mau imsak 5 menit lagi jadi ya sudahlah yang puji duduk yang bener ya sudahlah Assalamualaikum dulu dong Assalamualaikum Assalamualaikum bye bye bapak Shin bye 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 Terima kasih.